Tuhan Yesus Kristus Tuhan karena firmanmu adalah begitu indah karena menyaksikan tentang pribadi Allah tetapi firman itu sendiri adalah Allah dan kami bersyukur kepada Tuhan karena di dalam setiap perenungan firman kami berjumpa dengan pribadi Allah yang tak habis-habisnya kami renungkan engkau begitu agung dan engkau begitu mulia dan kami bersyukur karena engkau mempercayakan pribadi Allah harta itu di dalam kehidupan kami sebagai umat Allah yang sesungguhnya tidak layak untuk menerimanya. Kami bersyukur karena kami adalah bejana yang rapuh tetapi kami menerima seluruh kasih karunia Allah bahkan pribadi Allah berkenan berdiam di dalam diri kami kami berdoa biarlah pada waktu kami merenungkan firman Tuhan di hari ini lagi kami merenungkannya di dalam ucapan syukur yang tak habis-habisnya kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapak di sorga kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita kembali ke dalam eksposisi kita mengenai kitab Satu Korintus yang dibahas oleh Jonathan Edwards Satu Korintus pasal yang ke-13 dan kemudian kita akan juga melihat ke dalam pemikiran daripada Abraham Kuyper terkait dengan kasih. Iman, pengharapan dan kasih. Nah hari ini kita mau melanjutkan poin yang ke-5 sampai dengan poin yang ke-7 dari tujuh inti aksioma dalam kasih Kristen. Tujuh inti aksioma dalam kasih Kristen yang disampaikan oleh Jonathan Edwards. Poin yang ke-5 sampai dengan poin yang ke-7. Poin yang ke-5 yang kita bisa pelajari bersama di dalam tujuh aksioma itu adalah kasih Kristen yang sejati selalu terkait dengan kebenaran. Kasih Kristen yang sejati selalu terkait dengan kebenaran. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita baca Filipi 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemikiran daripada Jonathan Edwards, Kasih itu tidak bisa dilepaskan daripada kebenaran. Kenapa saudara? Karena kebenaran itu adalah menghidupkan atau mengobarkan kasih. Kebenaran itu menghidupkan atau mengobarkan kasih. Bagi Jonathan Edwards, kasih Allah di dalam jiwa orang Kristen itu hanya dapat dilakukan dengan kerohanian yang sehat jika kasih itu dibangun di atas fondasi kebenaran yang solid. Dibangun di atas fondasi kebenaran yang solid. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Bahwa kasih itu semakin melimpah di dalam pengetahuan dan di dalam segala macam pengertian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kebenaran itu dan kemuliaan dari doktrin-doktrin dan janji-janji yang Allah berikan di dalam Injilnya terlihat dengan jelas oleh setiap orang yang telah ditemus oleh Allah maka Jonathan Edwards mengatakan bahwa semua itu akan seperti panggung orkes dimana kebenaran, kemuliaan daripada doktrin dan janji-janji Allah itu mencengkram hati kita sedemikian sehingga kita dapat datang kepada Allah di dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada Yesus Kristus. Jadi apa yang memungkinkan saudara untuk kemudian mengasihi Allah dengan benar? Kebenaran. Apa yang membuat engkau dan saya dapat dengan tepat menyatakan kasih itu kepada Allah dan kepada sesama? Kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Saudara, disitu disebutkan mengenai kasih yang berlimpah di dalam pengetahuan dan segala macam pengertian. Apa artinya pengetahuan yang dimaksudkan di dalam teks itu? Jonathan Edwards membedakan dua macam pengetahuan. Pertama adalah pengetahuan yang doktrinal dan yang kedua adalah pengetahuan yang spiritual. Apa artinya pengetahuan doktrinal dan pengetahuan spiritual? Di dalam teks kita, disitu disebutkan mengenai pengetahuan doktrinal yang melibatkan intelektual belakang. Jadi pengetahuan doktrinal adalah sesuatu pengetahuan yang saudara dan saya miliki karena saudara dan saya mendapatkan informasi-informasi yang begitu banyak atau saudara dan saya mempelajari begitu banyak doktrin-doktrin yang ada di dalam teologi-teologi yang kita pelajari atau buku-buku teologi yang begitu penting. Tetapi saudara, Alkitab berkata bahwa bukan itu yang dimaksudkan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9. Filipi 1 ayat yang ke-9 berbicara mengenai pengetahuan spiritual dan bukan pengetahuan doktrinal. Pengetahuan spiritual adalah apa saudara? Pengetahuan spiritual adalah suatu pengertian hati yang olehnya orang percaya melihat, orang percaya itu merasakan atau menikmati keindahan, kekudusan Allah dalam doktrin-doktrin Kristen yang melibatkan intelektual kita dan hati kita secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Kalau pengetahuan doktrinal itu adalah sesuatu yang hanya bersifat kognitif saja, pengetahuan tetapi tidak dinikmati, tidak melibatkan jiwa kita untuk merasakan atau melihat atau menikmati kekudusan Allah, keindahan daripada Allah. Yang ada adalah apa? Hanya bersifat pengetahuan-pengetahuan-pengetahuan. Seperti saudara baca dalam internet, saudara dapat sekian banyak informasi dan informasi itu masuk dalam pikiran saudara tapi lewat begitu saja. Tetapi yang dimaksudkan di dalam Filipis 1 ayat 9 adalah ini, pengetahuan spiritual, pengetahuan spiritual. Jonathan Edwards itu mengandaikan atau mengibaratkan pengetahuan doktrinal dan pengetahuan spiritual itu seperti orang yang pertama, mereka itu melihat dan menyentuh madu. Saudara tahu bahwa madu itu begitu manis? Tetapi orang yang memiliki pengetahuan doktrinal itu seperti orang yang melihat madu dan menyentuh madu itu, tetapi dia tidak pernah mengecap atau dia tidak pernah merasakan manisnya madu itu. Sedangkan pengetahuan spiritual adalah orang yang bukan saja melihat, menyentuh madu, tetapi dia juga merasakan manisnya madu itu. Itu yang dimaksudkan oleh Alkitab terkait dengan kebenaran, pengetahuan akan kebenaran di dalam kerohanian kita. Pengetahuan spiritual, pengetahuan inilah yang memungkinkan engkau dan saya memiliki kasih yang berkobar-kobar kepada Allah. Kasih yang dihidupkan di dalam jiwa saudara. Jadi orang yang memiliki pengetahuan spiritual tidak mungkin tidak memiliki kasih yang sejati. Kenapa? Karena pengetahuan spiritual itu mengkobarkan, mengkobarkan, menghidupkan keindahan, kekudusan Allah di dalam setiap doktrin-doktrin, di dalam setiap ajaran-ajaran Alkitab yang saudara dan saya pelajari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Jonathan Edwards bilang begini, Orang yang memiliki pengetahuan tetapi tanpa kasih itu dia sama seperti iblis. Kenapa saudara? Karena iblis memiliki seperangkat pengetahuan tentang Allah, iblis mengetahui tentang karya anak Allah juga, tetapi iblis sama sekali tidak memiliki kasih. Iblis sama sekali tidak masuk ke dalam rana merasakan dan menikmati keindahan, kekudusan kasih Allah itu. Tidak saudara. Dia hanya sampai kepada level doktrin-doktrin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Yesus disebut oleh iblis juga sebagai anak alam? Bukankah iblis juga ketika mencoba Yesus di padang gurun, dia juga mengutip firman Tuhan? Dia mengetahuinya dengan begitu jelas. Tetapi sekali lagi iblis tidak memiliki kasih. Pengetahuan itu adalah pengetahuan doktrinal tetapi pengetahuan yang tanpa kasih. Maka sekali lagi Jonathan Edwards mengatakan pengetahuan yang tanpa kasih kepada Allah adalah pengetahuan yang sama seperti pengetahuan iblis. Tetapi pengetahuan spiritual adalah pengetahuan yang melibatkan intelektual engkau dan saya, tetapi juga melibatkan hati kita secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Saudara mengecap, saudara merasakan, saudara menikmati manisnya keindahan, kekudusan Allah di dalam setiap pengajaran firman yang kita dapatkan. Pengetahuan spiritual, saudara, adalah melihat apa yang sebenarnya dicatat dalam Alkitab. Bukan membuat penafsiran baru atasnya. Ini adalah penjelasan lanjutan daripada Jonathan Edwards terkait dengan pengetahuan spiritual. Pengetahuan spiritual adalah pengertian hati yang olehnya kita melihat, merasakan, atau menikmati keindahan, kekudusan Allah dalam doktrin-doktrin Kristen. Tetapi bagaimana pengetahuan spiritual itu datang kepada kita? Saudara, Jonathan Edwards mengatakan, pengetahuan spiritual itu berarti melihat apa yang sebenarnya dicatat dalam Alkitab, bukan membuat penafsiran baru atasnya. Saudara, saya mau menunjukkan salah satu contoh yang Jonathan Edwards itu berikan kepada engkau dan saya terkait dengan pengetahuan spiritual yang melihat Alkitab, sebagaimana dia dicatat demikian. Contoh, saudara mungkin punya pergumulan di dalam kehidupan saudara yang seperti ini. Ada orang Kristen yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk pergi ke sebuah negeri yang asing atau ke sebuah tempat yang berbeda dari tempat tinggal dia. Dan ketika dia berhadapan dengan pergumulan itu, dia tahu bahwa akan banyak kesulitan dan bahaya yang dihadapi di dalam keputusan ini. Tetapi kemudian dia baca firman Tuhan di dalam kejadian 46 ayat 4. Tentang apa itu saudara? Tentang keputusan Yaakub untuk berpindah dari tanah kanaan menuju ke Mesir. Dan di dalam kejadian 46 ayat 4 dikatakan bahwa aku sendiri, Allah sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Jadi dalam pergumulan itu ketika dia baca firman Tuhan dalam kejadian 46 ayat 4, langsung dia memparalelkan dengan kehidupannya. Langsung dia menarik firman itu diaplikasikan secara serta-merta di dalam kehidupannya dengan menafsirkannya demikian. Mesir dianggap sebagai negeri asing atau tempat yang lain yang akan didatangi. Dimana disana akan ada banyak bahaya, disana juga akan ada banyak kesulitan. Tetapi dia menafsirkan bahwa Mesir itu adalah negeri asing atau tempat lain yang akan dia datangi. Lalu dia mengklaim firman ini dan mengatakan bahwa sebagaimana Allah menyertai Yaakub, demikian juga Allah akan menyertai dia pergi ke tempat yang asing itu dan kemudian membawa pulang dia juga dengan selamat. Apakah ini jenis pengetahuan spiritual yang sejati? Jonathan Edwards mengatakan bahwa bukan, bukan demikian. Mesir tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai negeri asing yang saudara dan saya gumuling untuk mau pergi ke sana. Juga Yaakub tidak boleh ditafsirkan secara langsung bahwa Yaakub itu adalah diri saudara. Yang kemudian diberkati Allah dan nanti bawa pulang Yaakub juga ke tanah-kanaan dengan selamat. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Jonathan Edwards mengatakan bahwa pengetahuan spiritual adalah melihat apa yang sebenarnya dicatat oleh Alkitab. Alkitab berkata seperti apa saudara selami pikiran Tuhan, saudara selidiki pikiran Tuhan itu, lalu saudara mendapatkan apa yang menjadi kendak Allah di sana dan dengan demikian saudara dapat menarik aplikasi. Menarik aplikasi di dalam kehidupan pergumulan saudara secara personal ataupun secara komunal. Jadi bukan dengan cara saudara membuat paralel yang tadi saya katakan. Mesir itu negeri asing yang saudara gumulkan, Yaakub itu diri saudara ya. Dan kemudian penyertaan Allah kepada Yaakub itu saudara juga akan dapatkan. Sama persis, tidak demikian. Tetapi saudara harus menyelidiki, menyelidiki apa kata Alkitab di dalam pemikiran Alkitab. Dan kemudian setelah saudara mendapatkan itu baru saudara dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan spiritual bukanlah suatu spekulatif. Pengetahuan spekulatif saudara. Tetapi itu adalah hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan terhadap Alkitab. Hasil pengenalan terhadap pikiran-pikiran Allah. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara cuma baca lewat-lewat saja. Terus tiba-tiba ada pergumulan saudara, lantas saudara langsung mengaitkan. Ya itu saya, ya itu saya. Belum tentu saudara, belum tentu. Bisa saudara-saudara bukan XCGC tetapi saudara sedang ECGC. Saudara memasukkan pikiran saudara ke dalam Alkitab. Dan saudara tidak mengeluarkan atau tidak menemukan pikiran Allah di dalam. Maka sekali lagi pengetahuan spiritual yang menjadi fondasi utama yang menghidupkan dan mengobarkan kasih saudara adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh penyelidikan Alkitab yang benar. Dengan konsisten kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah dan kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan daripada kita. Nah Filipi 1 ayat 9 saudara dikatakan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Kata pengetahuan saudara di dalam teks ini itu berkaitan dengan pengetahuan spiritual yang tadi saya sudah ungkapkan. Tetapi kata pengertian saudara, segala macam pengertian itu dalam bahasa Yunania itu terkait dengan judgment. Dengan judgment, penghakiman. Yaitu bicara mengenai apa? Kemampuan untuk membedakan dengan benar dan memilih nilai-nilai dengan benar berdasarkan kehendak Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-10 dari Filipi pasal pertama. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini yang dimaksudkan. Jadi di satu pihak saudara memiliki penyelidikan yang baik terhadap Alkitab di dalam pengetahuan spiritual saudara yang melibatkan kemampuan membedakan yang benar daripada yang jahat. Untuk memiliki kemampuan memilih dari sekian banyak nilai-nilai yang diberikan atau ditawarkan dunia kepada kita, kita dapat membedakan nilai mana yang bersesuai dengan kehendak Allah dan nilai mana yang tidak. Karena itu saudara, seorang yang memiliki pengetahuan spiritual dan yang memiliki kasih di dalamnya tidak mungkin tidak memiliki ketajaman di dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jonathan Edwards mengatakan begini, kebenaran itu mendahuli kasih, mengobarkan kasih, tetapi kebenaran juga mengikuti kasih dan membatasi kasih. Jadi orang Kristen punya kasih, bukan orang Kristen punya kasih yang sembarangan. Tetapi kasih itu dikobarkan oleh pengetahuan spiritual yang tadi saya sudah jelaskan dan dibatasi oleh pengetahuan spiritual kita. Jadi tidak sembarangan saudara mengekspresikan kasih saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah arti, poin yang kelima, bahwa kasih Kristen yang sejati selalu terkait dengan kebenaran. Jadi setiap orang Kristen yang mau mengasih dengan benar, tetapi membuang kebenaran daripada hidupnya, itu adalah penyesatan. Tidak benar demikian. Kasih, kasih, kasih saja itu omong kosong. Karena di mana ada kasih, pasti ada kebenaran. Karena dari kebenaran kasih itu keluar. Yang keenam, kita lihat, kasih Allah adalah kesukaan termanis di dalam dunia ini, yang kita sudah nikmati sekarang di dalam dunia ini. Galatia 5 ayat yang ke-22. Mari kita baca teks ini. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jonathan Edwards mengatakan bahwa kasih dan sukacita itu berjalan bersama-sama secara natural dalam kehidupan orang percaya. Kasih dan sukacita berjalan secara natural bersama-sama dalam kehidupan orang percaya. Kenapa, saudara? Kenapa? Di dalam penjelasan Jonathan Edwards, dia katakan begini, Galatia 5 ayat 22. Sukacita yang dibicarakan di dalam teks kita adalah suatu partisipasi, keterlibatan saudara, secara vital di dalam kesukaan, kesukaan pribadi-pribadi ilahi yang secara mutual bergembira satu terhadap yang lain di dalam kekekalan. Jadi saudara melihat bahwa sukacita kita tidak bisa dipisahkan daripada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Dan dari kasih itu keluar sukacita itu di mana sukacita itu berarti saudara berpartisipasi, setiap orang yang percaya berpartisipasi di dalam kesukaan, kesukaan dari pribadi-pribadi Allah yang mana mereka itu saling menikmati, saling menyukai, saling bergembira satu terhadap yang lain sejak dari mana? Dari kekekalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini sukar untuk dibicarakan. Kenapa? Karena ini hanya bisa dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang sungguh-sungguh mengalami akan Allah di dalam kehidupan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bergembira, bergembira di dalam relasi tritunggal yang saling mengasihi, saling bergembira satu terhadap yang lain sejak kekekalan. Saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya membahas bagaimana kita menikmati, menikmati kegembiraan yang Allah itu lakukan secara mutual di dalam relasi trinitas atau relasi tritunggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah Bapak dimuliakan. Allah Bapak dimuliakan, pada saat dia dimuliakan, Allah anak dan Allah Ruh Kudus pun turut dimuliakan. Ketika Yesus Kristus itu ditinggikan dan dimuliakan, maka otomatis Allah Bapak dan Allah Ruh Kudus pun turut dimuliakan. Ruh Kudus ketika mengerjakan tugas pelayanannya, dia memuliakan Kristus dan dengan demikian dia memuliakan Allah Bapak. Saudara perhatikan, ketiganya saling memuliakan. Ketiganya bekerja, tetapi tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi mereka menyukai satu terhadap yang lain, mereka bergembira satu terhadap yang lain. Allah Bapak dimuliakan, Kristus disukakan oleh itu, Ruh Kudus disukakan oleh itu, Yesus Kristus dimuliakan, Bapak dan Ruh Kudus disukakan oleh hal itu, Ruh Kudus dimuliakan, Bapak dan anak disukakan oleh hal itu. Saudara ini sulit dimiliki oleh manusia secara natural, yang belum dilahir barukan. Kenapa saudara? Karena bagaimana mungkin mereka dapat menyukai satu terhadap yang lain, bergembira satu terhadap yang lain, tetapi, tetapi, mereka tidak kenal alat ritunggal yang sesungguhnya. Sebab, semuanya itu hanya berakar, dan berasal daripada alat ritunggal. Saudara, saya mau tunjukkan slide, di dalam seminggu yang lalu yang saya sampaikan kepada saudara, tentang poin ini. Benevolence Love and Complessence Love. Saudara ini yang dimaksudkan, dengan kasih mutual, atau kegembiraan, atau kesukaan, yang terjadi di antara Bapak, anak, dan Ruh Kudus. Bapak, anak, dan Ruh Kudus. Benevolence Love bicara mengenapa? Bergembira di dalam kesejahteraan, atau keselamatan orang lain. Yang tadi saya katakan, Bapak bergembira karena anak dimuliakan, anak dimuliakan, lalu kemudian Bapak itu bergembira, demikian juga Ruh Kudus bergembira, Bapak dimuliakan, anak juga itu kemudian, berbahagia di dalamnya. Complessence Love, bicara mengenai apa? Mengenai bergembira di dalam orang lain. Bukan saja kemulihaan yang didapatkan oleh Bapak, yang kemudian anak dan Ruh Kudus, kemudian bersuka cita. Anak dan Ruh Kudus itu menikmati, segala kemuliaan itu. Tetapi, anak dan Ruh Kudus turut di dalam, di dalam Bapak. Mereka menikmati kemuliaan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya maksudkan sekali lagi, suka cita itu, suka cita itu saudara. Suka cita di mana saudara berpartisipasi, saudara masuk, saudara berbagian, di dalam kenikmatan itu, di dalam kenikmatan, yang Allah itu sendiri nikmati, mutual relasi, saling menikmati, saling bergembira, saling menyukai satu dengan yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan kembali terhadap dosa orang-orang yang seringkali terjadi, termasuk kita orang Kristen. Yaitu apa? Kita seringkali, seringkali tidak dapat menikmati, atau enjoy, atau bersuka cita, terhadap kesuksesan, atau keberhasilan orang lain. Apalagi kita turut berbagian di dalam orang itu, untuk menyukai apa yang menjadi kesuksesan dia. Saudara itu sulit sekali terjadi. Maka sekali lagi, suka cita, suka cita tidak mungkin dilepaskan daripada kasih, karena Allah adalah kasih, dan daripadanya sumber suka cita itu berasal. Saudara berpartisipasi di dalam kesukaan Allah Tritunggal, mutual enjoying yang terjadi di antara pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Suka cita juga berbicara mengenai apa, saudara? Suka cita juga berbicara mengenai kegembiraan di dalam keselamatan yang Allah berikan, yakni afeksi yang diletakkan di dalam kehendak dan tujuan Allah. Kita bukan saja berpartisipasi di dalam, di dalam kesukaan citaan yang dimiliki oleh Allah Tritunggal secara mutual, tetapi kita juga bergembira di dalam keselamatan yang Allah berikan, Allah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Mari saya baca bagi kita di dalam Yohanes 15 ayat 9-12, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya suka citaku ada di dalam kamu, dan suka citamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi saudara perhatikan disitu, apa yang menjadi sumber suka cita daripada umat Allah? Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Afeksi, emosi daripada umat Allah, bukan terletak kepada segala berkat-berkat Allah yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi terletak di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita. Di dalam karya Kristus yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya, orang-orang Kristen sejati, para rasul, ketika mereka mengalami penderitaan, mereka tetap berkata, bersuka citalah, bersuka citalah, Filipi 4 ayat 4, hendaklah kamu bersuka cita. Kenapa saudara? Karena yang mereka jadikan sebagai fokus daripada suka cita mereka, bukan keadaan lahiria mereka. Bukan segala berkat-berkat lahiria yang mereka dapatkan dari Allah. Mereka tidak memanfaatkan Allah untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingan mereka. Seringkali saudara dan saya bersuka cita karena Allah memberikan kepada saudara entah perekonomian yang baik, finansial yang oke, atau anak-anak saudara berhasil di dalam pendidikan, atau saudara memiliki keluarga yang baik. Itu semua adalah hal-hal yang baik. Tetapi sekali lagi, suka cita orang percaya, tidak berfokus kepada poin itu. Karena suatu waktu nanti, saudara akan menjumpai bahwa anak saudara yang saudara banggakan, bisa saja menjadi anak yang pernah jatuh dalam dosa. Anak yang mungkin mengecewakan saudara, anak yang mungkin menyakiti hati saudara di kemudian hari. Saudara bangga dengan finansial saudara, kemungkinan bisa saja finans saudara menjadi goncang, misalnya melalui corona. Saudara bangga dengan apa saja berkat-berkat lahiria yang Allah berikan, silakan, itu hal yang baik. Tetapi sekali lagi, itu bukan fokus-fokus utama dari suka cita saudara. Suka cita saudara juga bukan ditentukan oleh saudara memiliki kesehatan yang baik, atau mungkin saudara saat ini tidak kena virus corona, sedangkan yang lain kena virus corona. Tidak demikian saudara. Kegembiran saudara diletakkan kepada pribadi Kristus yang telah menyelamatkan saudara dan karya penebusan Kristus. Saya baca Filipi 4 ayat 4, kalimat Rasul Paulus yang begitu agung, yang dia berikan kepada jemaat di Filipi, di tengah-tengah pemenjaraan dia di kota Roma. Filipi 4 ayat yang keempat, bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Saudara kalimat ini sekali lagi keluar daripada diri Paulus di tengah-tengah penderitaan. Sebentar lagi dia akan mencucurkan darahnya. Sebentar lagi dia akan dibunuh mati. Tetapi kematian itu tidak menghilangkan suka cita daripada Rasul Paulus. Kenapa saudara? Karena Rasul Paulus punya suka cita tidak diletakkan bahkan kepada nyawanya sendiri. Kepada tubuhnya sendiri. Dia bilang tubuh ini, kema ini akan hancur. Tetapi jiwa yang diselamatkan, iman yang ditaruh, benih kekal Allah yang ada dalam diri setiap orang yang telah ditebus Allah tidak akan pernah hilang. Itu menjadi suka cita besar daripada orang percaya. Sehingga orang percaya sekali lagi di tengah-tengah penderitaan. Memang mereka menderita. Tetapi penderitaan tidak merenggut, tidak mengambil, dan tidak menghilangkan suka cita mereka. Jonathan Edwards mengatakan kalimat ini, suka cita daripada orang percaya atau orang kudus, itu adalah di dalam Allah dan di dalam penderitaan, yaitu Yesus Kristus yang tak terkatakan. Yang tak terkatakan. Tidak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan rasa yang begitu manis, yang teramat manis, yang berlimpah-limpah, suka cita yang berlimpah-limpah, yang muncul, yang timbul dari hati yang sensibel, hati yang sensitif, hati yang pekat terhadap kehadiran Allah di dalam jiwa, daripada setiap orang percaya yang mana telah dipenuhi oleh kasih Allah. Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 8 meneguhkan kalimat daripada Jonathan Edwards ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira atau bersuka cita, karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan, kamu bergembira, kamu itu joyful. Kenapa? Karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan, yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Tidak terkatakan, tidak terkatakan, tidak ada kata yang dapat mengungkapkan hal itu. Kenapa? Karena begitu agung, limpa, berkat kasih Allah di dalam jiwa daripada setiap orang pilihan. Sudara mungkin kalimat ini, daripada Jonathan Edwards yang di dalam 1 Petrus 1 ayat 8, Sudara sulit untuk memikirkannya secara logika. Karena apa? Karena seperti ibarat madu tadi, orang yang memiliki pengetahuan spiritual, dan yang mengalami suka cita Allah, mereka adalah tidak saja melihat, mereka adalah bukan saja menyentuh akan Allah itu dan seluruh kebenarannya, tetapi mereka menikmati, mereka merasakan manisnya madu itu, merasakan akan kasih Allah itu, sehingga mereka bergembira, joy di dalamnya. Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ini adalah anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan, daripada orang-orang percaya, yang sesungguhnya tidak pernah memiliki kasih Allah, tetapi Allah berikan, sehingga kita tetap dapat bersuka cita di tengah-tengah penderitaan kita. Ketujuh, Ketujuh saudara ya, kasih Kristen adalah kasih yang rendah hati, kasih Kristen adalah kasih yang rendah hati, ini adalah tujuh aksioma, dan ini adalah inti aksioma yang terakhir, kasih Kristen adalah kasih yang rendah hati, kenapa ini ditutup di poin yang ketujuh, kenapa ini tidak ditaruh saja di poin pertama, karena Jonathan Edwards mau mengatakan, bahwa seluruh tujuh aksioma tadi, jika saudara lakukan tanpa kerendahan hati, juga tidak ada artinya apa-apa. Jadi kerendahan hati saudara adalah sesuatu yang begitu penting, yang mendrive saudara untuk melakukan kasih saudara dalam kehidupan kita setiap hari. Real love is humble love, itu kata Jonathan Edwards. Dia mengatakan bahwa orang yang di dalam dirinya itu memiliki kasih Allah, selalu ingin dirinya itu dikosongkan, dirinya itu dikosongkan, dirinya itu nothing, dan dirinya itu terus menerus diisi, diisi oleh Allah itu sendiri. Dia tidak pernah menganggap dirinya itu terlalu penting, dia tidak pernah menganggap dirinya itu begitu something, sehingga semua orang harus lihat dia, tidak saudara. Tetapi setiap hari dia selalu menginginkan dirinya dikosongkan, dan Allah yang mengisi jiwa dia. Dia mengasihi atau mencintai suatu tindakan rendah hati, kerendahan hati, supaya apa? Supaya Allah itu ditinggikan. Dalam kehidupannya dia selalu ingin rendah hati, karena apa? Dengan kerendahan hati Allah itu ditinggikan, Allah itu dimuliakan. Saudara baca di dalam sekian ayat yang saya kutip, di dalam teks yang saya terakan di dalam layar saudara, di situ semua berbicara mengenai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati. Di dalam pemikiran daripada Jonathan Edwards, dia membedakan. Ada kerendahan hati yang legal, dan ada kerendahan hati yang spiritual. Apa itu maksudnya saudara? Kerendahan hati legal saudara, itu adalah suatu pengalaman yang hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang yang belum percaya. Ini terkait dengan anugerah umum. Kerendahan hati legal adalah pengalaman yang hanya dimiliki oleh siapa orang yang belum percaya. Apa maksudnya kerendahan hati legal saudara? Hukum Allah bekerja dalam hati nurani mereka yang tidak percaya, dan menyadarkan mereka akan keberdosaan dan ketidakberdayaan mereka, tetapi mereka tidak melihat natur dosa sebagai hal yang menjijikan, atau meninggalkan dosa itu dalam hati mereka, atau menaklukkan diri mereka kepada Allah, mencari krisis sebagai Tuhan mereka dan juru selamat mereka, yang dapat melepaskan mereka dari dosa-dosa. Tidak. Mereka hanya sampai di mana, saya menyesal, saya sudah berdosa, saya menyesal, saya sudah melakukan banyak kesalahan, saya menyesal, hari ini saya melayani, tidak benar. Saya menyesal, dan seterusnya menyesal, menyesal, menyesal. Tahu bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar, tetapi stop sampai di situ. Tidak ada pertobatan. Kenapa saudara? Roma 2 ayat 14 sampai 15 mengatakan, hukum Allah ditaruh di dalam jiwa manusia, sehingga ketika ada ketidakbenaran yang kau lakukan di dalam kehidupanmu, maka otomatis itu menjadi alarm peringatan di dalam dirimu. Hukum itu memperingatkan jiwamu, hati nuranimu saling menuduh satu terhadap yang lain. Atau, jika saudara melakukan benaran, maka hati nuranimu itu akan membela saudara. Saudara ini menunjukkan sekali lagi bahwa, orang yang tidak percaya, orang yang tidak percaya kenal hukum Allah. Kenal hukum Allah. Dan hukum Allah bekerja di dalam hati nuranim mereka, membuat mereka sadar, mereka orang berdosa. Tetapi sekali lagi, mereka tidak meninggalkan dosa. Dosa tetap ada dalam diri mereka, dan mereka tidak akan pernah cari juru selamat. Saudara, jangan terlalu senang, dengan orang yang datang minta konseling sama saudara, dan minta menangis-nangis, saya ini orang berdosa ya, betul-betul berdosa, Tuhan tolong saya dan ampuni dosa-dosa saya. Belum tentu dia bertobat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu cepat percaya, orang yang menangis datang kepada kita, untuk berdoa minta Tuhan mengampuni. Belum tentu dia bertobat. Judas Iskariot adalah bukti. Menyesal dirinya berdosa, iya. Kembalikan uang 30 keping perak, iya. Tetapi saudara, sampai dengan matinya, dia sama sekali tidak menganggap, bahwa dosa itu adalah jijik, dosa itu harus ditinggalkan, dan dosa itu hanya dapat dibereskan oleh Yesus Kristus. Tidak, saudara. Ini yang disebut dengan kerendahan hati legal. Secara legal, memang orang-orang berdosa, akan menyadari ini, karena Allah menanamkan, hukumnya di dalam jiwa mereka. Kerendahan hati legal juga terlihat di dalam hal ini. Mereka merasakan apa yang dirasakan oleh setiap orang jahat dan iblis pada hari penghakiman, yaitu apa? Tertuduh. Direndahkan. Dan terpaksa mengakui bahwa alalah yang benar, tetapi mereka tidak pernah bertobat. Masmur 22 ayat 30 dan Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Teks ini menunjukkan kepada kita. Ada perasaan tertuduh, ada perasaan yang memang betul-betul anggap diri salah, tetapi juga terpaksa diakui di hadapan Tuhan. Terpaksa tidak dengan rela, tidak dengan sadar bahwa roh kudus yang mengerjakan itu sebagai wujud pengakuan dosa yang sejati di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kuasa krisis di dalam kebangkitan dan pemuliaan dia, kemudian dia datang sebagai hakim, itu akan memaksa, akan memaksa, semua orang yang tidak percaya kepada Allah, termasuk iblis, tunduk takluk di bawah kakinya. Ini hal yang penting, saudara. Jadi tidak semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan iblis itu diakui dengan iman. Tidak, saudara. Tidak. Ini yang namanya kerendahan hati legal. Kelihatannya rendah hati, tapi sebenarnya tidak rendah hati. Lalu apa artinya kerendahan hati spiritual? Kerendahan hati spiritual. Kerendahan hati spiritual bersumber dari kesadaran yang benar, akan keindahan dan kemuliaan kekudusan Allah, yang menghasilkan kesadaran akan betapa miskin dan menjijikan dirinya karena dosa, dan dengan rela dan penuh sukacita, merendahkan dirinya, bersujud di bawah kaki Allah, menyangkali dirinya dan meninggalkan dosa-dosanya, serta meninggikan Allah semata. Ini kalimat yang penting, saudara. Yang membedakan orang yang rendah hati secara legal, dan orang yang rendah hati secara spiritual, saudara. Mereka di dalam jiwanya, menyadari dirinya berdosa, berhadapan dengan kekudusan Allah. Dan karena itu, kekudusan Allah itu membuat di dalam diri mereka secara rela, dan penuh sukacita, rendah hati, mengaku diri berdosa, dan menyangkal segala apa yang telah dilakukannya, meninggalkan dosa-dosanya, dan meninggikan Allah dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika dia bertobat. Simon Petrus, Judas Iskariot sama-sama menangis. Tapi tangisan yang adalah pertobatan, itu adalah tangisan Petrus. Kenapa, saudara? Karena roh Allah bekerja di dalam diri daripada Petrus, dan memang Petrus telah dilahir barukan, sehingga keindahan, kekudusan Allah itu dilihat dengan jelas oleh Petrus, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui penderitaan Tuhan Yesus, dia lihat dengan begitu jelas kemuliaan kekudusan Allah, dan itu menghancurkan jiwanya yang berdosa. Dan karena itu, dia mengakui bahwa dirinya itu berdosa, walaupun saat itu hanya dengan air mata, dengan air mata, dengan isak tangis. ketika Yesus memandang dia, dia menangis. Dan pada Yohanes 21, Yesus memanggil dia, Simon, apakah kau mengasihi aku? Tiga kali. Dan Simon tidak tahan. Dia tahu bahwa betul-betul dia sungguh mengasihi Yesus, dan dia katakan, Yesus engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia menangis, dan dia tanggalkan dosa-dosanya. Dia ikut Yesus sampai dengan mati. Dia rela pikul salib. Bahkan sampai dengan kematiannya, dia disalibkan dengan kepala di bawah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gembaran daripada kerendahan hati spiritual. Kerendahan hati yang bersumber daripada pekerjaan Allah, yang sadar akan kekudusan Allah, sadar diri berdosa, dan dengan rela mengakui itu di hadapan Allah, menyangkal diri meninggalkan dosa, dan meninggikan Allah semata. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini orang yang sombong rohani? Kalau tadi kita melihat perbedaan kerendahan hati secara legal dan spiritual, lalu bagaimana saudara dan saya mengidentifikasikan bahwa diri kita ini sombong rohani atau tidak? Karena kesombongan rohani itu datang dalam rupa yang sangat halus, menyamar seperti orang yang seolah-olah rendah hati, menyamar di dalam kerendahan hati. Sehingga kita sulit sekali membedakan yang mana yang sombong rohani dan mana yang betul-betul rendah hati secara rohani. Nah, Jonathan Edwards, saudara, itu memberikan kepada kita ciri kesombongan rohani dengan dua hal. Pertama, orang yang sombong rohani adalah orang yang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal-hal spiritual dan menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 4b, ini adalah talimat daripada Rasul Paulus dan memang dia mengungkapkan bahwa dirinya sombong. Filipi 3 ayat 4b, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Kalau ada orang lain yang mau sombong terhadap hal lahiria, aku lebih lagi. Aku lebih sombong. Saudara, ini kalimat yang, kalau kita perhatikan ini Pak Ulu sudah bertobat, tapi dia tulis begini kepada jemaat di Filipi. untuk menunjukkan apa? Dia kasih tahu dia ini orang sombong. Dia kasih tahu kalau dia ini orang angkuh. Jonathan Edwards mengatakan bahwa orang percaya yang rendah hati mengakui dirinya sombong. Sebaliknya orang yang sombong tidak pernah akui dirinya sombong. Paulus membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal spiritual lainnya dan menganggap dirinya lebih unggul daripada orang lain. Keunggulan, menganggap diri unggul, saudara, itu terlihat di dalam dua hal. Berambisi sebagai pemimpin atau penguasa atas orang lain. Saudara, kalau ada di dalam komunitas pelayanan, saya tidak bicara di dalam pekerjaan, di dalam bisnis yang lain, saudara. Tetapi, saudara, coba masuk ke dalam pelayanan di dalam gereja. Dan saudara akan menemukan bahwa ternyata di dalam gesekan satu terhadap yang lain di dalam pelayanan atau di dalam tim-tim panitia pelayanan gerejawi, saudara, seringkali terlihat gesekan itu diakibatkan oleh apa? Ambisi daripada kita yang ingin jadi pemimpin, yang ingin jadi penguasa atas orang lain. Dan yang kedua, keunggulan atau kesombongan yang menganggap diri unggul daripada orang lain itu terlihat dari apa? Menjadikan diri dan perkataannya sebagai tanda petik hukum atau patokan bagi orang lain untuk diikuti dan dihormati. Kamu harus dengar saya. Kalau tidak dengar, diancam. Kalau tidak dengar, bisa ada hal-hal lain yang saudara lakukan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sesuatu yang sangat-sangat tidak baik di dalam kehidupan gereja Tuhan. Bahkan kita bisa ngambek, kita bisa tinggalkan pelayanan, saudara. Gara-gara apa? Suara saya tidak didengarkan. Saudara, perhatikan. Di belakang itu, Jonathan Edwards kasih tahu sombong jiwa saudara itu. Saudara sedang meninggikan diri saudara. Seharusnya waktu saudara dan saya berjumpa dengan sesama lainnya, terjadi gesekan, maka saudara dan saya duduk baik-baik, bicarakan baik-baik, diskusikan baik-baik, dan perhatikan, jika kebenaran Allah itu yang dipertahankan di situ, maka engkau yang tidak bersesuai dengan kendak Allah, saudara harus tunduk kepada kendak Allah. Bukan saling bergesekan, lalu konflik akhirnya berkelahi satu dengan yang lain, saudara. Tidak bisa. Kenapa? Karena jemaat Filipi pun begitu. Jemaat Filipi di dalam komunitas itu ada terjadi pergesekan dan mereka saling, saling, konflik saling bertengkar satu dengan yang lain. Itu sebabnya di dalam pasal yang kedua, Paulus menasihati mereka untuk merendahkan diri seperti Kristus. Karena apa, saudara? Satu yang lain berambisi untuk menjadi pemimpin atas yang lain. Atau perkataannya, dirinya itu mau dijadikan sebagai hukum atau patokan untuk diikuti di dalam komunitas itu. Jadi, saudara, perhatikan. Untuk menyelesaikan konflik, apa yang menjadi poros utama? Paulus memberikan apa? Kasih Kristus menjadi poros utama. Untuk apa? Ambisi itu dihancurkan. Untuk patokan dan hukum yang membuat diri kita itu menjadi sombong, saudara, itu dihancurkan oleh Allah. Salib Kristus menghancurkan kesombongan. Ciri kesombongan rohani yang kedua bisa dilihat dengan hal ini. Menilai tinggi kerendahan hatinya. Kalau tadi membandingkan diri dengan sesama dan menganggap diri lebih unggul daripada sesama, sekarang menilai tinggi kerendahan hatinya. Itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu tidak sombong. Kata sombong, saudara, itu dalam bahasa Yunani berarti membesar-besarkan diri. Membesar-besarkan diri termasuk meninggikan kebajikan-kebajikan rohani bagi kemuliaan diri. Saudara, membesar-besarkan diri itu berarti orang itu tidak memandang diri sebagaimana porsi yang Allah berikan kepadanya. Kalau saudara baca di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan seterusnya, saudara, Alkitab mengajarkan melalui Rasul Paulus untuk saudara memandang dirimu sebagaimana Allah memberikan kepada saudara. Pandang diri, pandang karunia, segala berkat yang Allah berikan berdasarkan porsi iman yang Allah berikan kepada saudara. Jadi saudara tidak menjadi superior atau saudara juga tidak menjadi inferior. ini adalah orang yang sombong. Jangan pikir orang yang sombong itu selalu menunjukkan diri dia ambisi ya. Ambisi di dalam komunitas tidak begitu. Orang yang sombong juga orang yang minder, saudara. Minder karena apa? Karena tidak melihat diri dia di dalam porsi iman yang Allah berikan. Karena itu sekali lagi, saudara, kesombongan rohani ini hanya dapat dihancurkan menurut pemikiran daripada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 hanya dapat dihancurkan oleh salib Kristus. Karena di atas salib Kristus Yesus menghancurkan segala kesombongan manusia yang mengandalkan kekuatan, yang menganggap dirinya benar, lalu dihancurkan oleh Yesus Kristus. Hal yang terakhir yang kita bisa perhatikan di dalam kasih yang Allah berikan di dalam hidup orang percaya. yaitu dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya mau ajak kita membandingkan pemikiran Jonathan Edwards dengan Abraham Kuyper. yang sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Di dalam kesatuan tunggal tiga karunia. Ini adalah kalimat daripada Abraham Kuyper. Iman, pengharapan, dan kasih adalah tiga karunia. Jadi itu tidak dilihat secara terpisah-pisah. Tiga yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang tunggal. Kenapa? Karena kata tinggal di dalam ayat 13 saudara, itu ditulis dalam bentuk tunggal. yang bukan dalam bentuk plural. Tetapi ditulis dalam bentuk tunggal yang berarti iman, pengharapan, dan kasih adalah tiga karunia rohani yang merupakan kesatuan yang tunggal saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi itu berarti tidak mungkin orang punya iman, punya pengharapan tanpa kasih. Atau punya pengharapan tanpa iman dan kasih. Atau punya kasih tanpa iman dan pengharapan. Jadi tiga-tiga ini pasti selalu ada. Apa artinya iman, pengharapan, dan kasih di dalam konteks 1 Korintus 13 ayat 13? Abraham Kuyper memberikan kepada kita pemikiran ini. Pertama, iman berarti dibangun di atas pribadi dan karya penebus yang membawa kita masuk dalam persekutuan yang intim dengan Kristus. Iman adalah lahir dan dibangun di atas pribadi dan karya penebus Yesus Kristus yang membawa kita dalam persekutuan yang intim dengan Kristus. Pengharapan adalah penggenapan yang sempurna dari semua janji Allah yang kita terima dan percaya di dalam Yesus Kristus. Itu pengharapan. Dan kasih adalah mempersatukan orang percaya bukan saya dengan Allah dan Kristus tetapi dengan semua saudara seiman di dalam Kristus. Dari semua ras manusia di sorga dan di bumi yang namanya tercatat di hadapan Allah di dalam buku kehidupan sebagai umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah arti iman pengharapan dan kasih. Dan iman pengharapan dan kasih ini merupakan satu kesatuan. Tiga karunia yang merupakan satu kesatuan yang tunggal. Mari kita lihat bagaimana relasi iman pengharapan dan kasih itu dijelaskan oleh Abraham Kuyper. Iman itu digambarkan memeluk salib yang menyelamatkan. Ada di sebelah kanan. pengharapan itu adalah kecenderungan memegang saw atau jangkar daripada janji-janji Allah yang sempurna di dalam Kristus. Kenapa digambarkan sebagai saw dan jangkar? Karena itu tidak terlihat di permukaan. Pengharapan itu tidak terlihat. Tetapi ya dan amin ada di sebelah kiri. Lalu kasih adalah hati yang terbakar korban persembahan yang hidup yang setiap hari kita berikan kepada Allah sumber kasih itu ada di mana di tengah-tengah sebagai pengikat iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berarti iman kepada Yesus Kristus tidak mungkin lepas daripada pengharapan kenapa? Karena diikat oleh kasih. Demikian juga pengharapan akan penggenapan janji Kristus itu tidak mungkin tidak mungkin dilepaskan daripada iman karena diikat oleh kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dengan demikian tiga hal ini tidak mungkin berhenti. Karena itu tinggal ketiga hal ini berarti tiga hal ini iman pengharapan dan kasih tidak akan berhenti sampai kapan? Sampai di sorga nanti. Sampai di dalam kekekalan. Jadi bukan cuma kasih yang ada di dalam kekekalan nanti di dalam sorga waktu kita sudah mati dan Yesus datang kedua kali. Tetapi saudara pengharapan dan iman juga ada di sana. Ada di sana. Saudara mari saya tunjukkan kepada saudara bagaimana Abraham Kuyper mengaitkan tiga hal ini. Iman tanpa kasih adalah keyakinan intelektual yang dingin. Iman tanpa kasih adalah keyakinan intelektual yang dingin. Iman tanpa pengharapan tidak dapat melihat surga. Iman tanpa kasih kehilangan kebahagiaan tertinggi. Saudara perhatikannya adalah kalimat-kalimat yang sangat indah. Iman tanpa kasih adalah keyakinan intelektual yang dingin. Yang tadi saya katakan Jonathan yang sama seperti iblis. Iman tanpa pengharapan tidak dapat melihat surga. Bagaimana saudara saya dapat melihat surga meyakini akan keselamatan kita masuk surga hidup yang kekal kalau saudara tidak memiliki pengharapan. Iman tanpa kasih kehilangan kebahagiaan tertinggi. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kesukaan kita yang termanis itu dapat kita alami di sini di dalam dunia ini melalui keselamatan yang Allah itu karuniakan di dalam hidup kita. Pengharapan tanpa iman dan kasih adalah kayalan yang sia-sia. Saudara perhatikan ini adalah kalimat yang indah sekali. Pengharapan tanpa iman dan kasih adalah apa? Kayalan yang sia-sia. Kayak saudara mimpi. Lalu bangun dan mimpi itu sirna begitu saja. Jadi kalau saudara punya pengharapan hidup kekal tapi saudara tidak beriman kepada Yesus itu omong kosong. Itu mimpi. Itu hayalan. Diikuti oleh penderitaan seperti pohon yang harum tanpa buah. Ini kalimat pengharapan tanpa iman dan kasih adalah kayalan yang sia-sia. Pengharapan yang diikuti oleh penderitaan seperti pohon harum tanpa buah. Ini kalimat yang indah untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah kehidupan daripada orang percaya jika dia memiliki pengharapan tanpa iman tanpa kasih diikuti oleh penderitaan sekalipun terlihatnya begitu megah. Wah ini orang mati martir ya. Ini orang betul-betul percaya Yesus. Ini orang setia sampai akhir. Tetapi itu tanpa buah sesuatu yang tidak memiliki nilai sama sekali dihadapan Allah. Seperti kata satu korintus. Orang yang mati menyerahkan dirinya. Mati martir tetapi semuanya itu tanpa kasih tanpa iman itu sama seperti gong yang berbunyi. Dan kasih tanpa iman dan pengharapan hanyalah perasaan natural bukan spiritual. Jika kasih pengharapan itu pasti menjadi sumber penderitaan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini adalah kalimat yang sekali lagi sangat indah kenapa saya pernah kasih contoh Esau pun adalah orang yang juga memiliki perasaan kasih natural yaitu mengampuni mengampuni Yaakub. Tetapi sekali lagi itu adalah perasaan natural saja. Bukan perasaan yang lahir daripada pekerjaan Allah di dalam kehidupannya dalam iman yang sejati tidak demikian. Dan orang Kristen yang ada di dalam penderitaan tetapi tanpa pengharapan ini adalah sebuah penderitaan kenapa? Karena dia akan terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Apa yang akan terjadi setelah saya meninggal? Semua pertanyaan itu begitu membuat dia menderita selain daripada penyakit atau selain daripada penderitaan itu adalah sesuatu yang membuat kesesakan bagi jiwa dia tetapi yang paling sesak adalah tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan. kenapa orang percaya menderita di dalam abad pertama dan mereka menderita dengan kesukaan mereka menderita di dalam pengharapan yang luar biasa karena apa? Mereka memandang kepada penggenapan janji Allah yang akan datang mereka mengharap kepada penggenapan janji Allah yang telah mereka terima di dalam Yesus Kristus pengharapan itu membuat mereka dapat menghidupi dan bahkan mengalami penderitaan sampai dengan kematian di dalam kesukaan. pertanyaannya adalah mengapa kasih adalah yang paling terbesar diantaranya? Tiga-tiga ini tetap ada di bumi ini sampai kepada surga tetapi kasih adalah yang terbesar diantaranya karena dua hal kasih tidak pernah berubah untuk selamanya kasih itu kekal 1 Korintus 13 ayat 10 ketika yang sempurna itu datang maka yang tidak sempurna itu akan lenyap yang sempurna itu mengacu kepada apa saudara? mengacu kepada kedatangan Kristus yang kedua sebagai peristiwa terakhir yang merupakan penyempurnaan dari rencana keselamatan dan pewayuan Allah jadi saudara perhatikan kedatangan Kristus yang kedua yang terakhir itu adalah penyempurnaan dari rencana keselamatan Allah dan revelation atau pewayuan Allah itu disebut sebagai kesempurnaan dan yang kedua melihat muka dengan muka melihat Allah secara langsung di dalam keadaan sebagai ciptaan yang telah disempurnakan dan di dalam pengenalan yang sempurna akan Allah sebagai ciptaan dalam kapasitas sebagai ciptaan ini yang dimaksudkan dengan kesempurnaan dan kesempurnaan itu dimiliki di mana? di dalam kasih di dalam kasih sudah maka ini yang dikatakan bahwa ketika yang sempurna itu datang maka yang lain yang tidak sempurna akan lenyap pengetahuan kita akan lenyap nubuatan akan lenyap yang lain-lain karunia luar biasa itu akan lenyap tetapi kasih tidak lenyap kenapa? karena kasih berbicara mengenai dua hal ini yang nanti digenapi di dalam akhir jaman maka kasih itu tidak berubah kasih itu kekal karena Allah adalah kasih dan Allah itu tidak berubah kedua saudara kenapa kasih adalah yang paling besar diantara iman dan pengharapan saudara iman dan pengharapan walaupun tidak berhenti saat kedatangan krisis yang kedua tetapi iman dan pengharapan mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu ini adalah ilustrasi yang dipakai oleh Abraham Kuyper untuk menggambarkan iman dan pengharapan tidak berhenti sampai di sorga tetapi ada dalam bentuk yang berbeda metamorfosis seumpama kupu-kupu maksudnya apa saudara? iman dan pengharapan terlihatnya seperti berhenti tetapi sesungguhnya keduanya akan bangkit kembali di dalam bentuk yang lebih penuh lebih kaya dan lebih indah artinya begini metamorfosis itu kalau saudara lihat kupu-kupu itu kan di dalam cangkangnya itu lama-lama nanti kemudian cangkangnya itu lenyap dan kemudian muncullah kupu-kupu yang begitu indah dengan warna yang indah dengan bentuk yang indah itu yang disebut dengan kesempurnaan kesempurnaan itu nah iman dan pengharapan saudara yang dimaksudkan oleh Abraham Kuyper disini adalah mengalami metamorfosis ini ketika Yesus Kristus datang kedua kali yang terjadi adalah iman dan pengharapan itu tetap ada tetapi di dalam wujud yang lebih penuh di dalam wujud yang lebih kaya di dalam wujud yang lebih indah yang sempurna yang tentunya sudah ada di dalam bumi ini tetapi akan mencapai titik kesempurnaan di dalam kepenuhan kekayaan dan keindahan yang jauh lebih lagi dibandingkan dengan kita hidup di muka bumi ini saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus contoh waktu saudara hidup di dalam dunia ini iman kita begitu banyak diterpah oleh pencobaan iman kita begitu banyak diterpah oleh banyak penderitaan sehingga kadang-kadang iman kita itu kita sebut sebagai iman yang pasang surut kadang-kadang kita merasa kita begitu yakin kepada Allah kita percaya kepada Allah tetapi ada waktu di mana kita seperti orang yang tidak kenal Tuhan seperti orang yang tidak kenal Tuhan yang menangisi mengasihani diri kita dan tidak melihat kepada Allah kita tetapi saudara di dalam kekekalan iman itu tetap ada dan muncul di dalam bentuk yang lebih penuh lebih kaya dan lebih indah tidak ada lagi rasa pasang surut itu iman itu tidak lagi seperti itu tetapi iman itu ada di dalam kesempurnaannya tidak ada lagi pencobaan tidak ada lagi penderitaan yang dialami iman itu tanpa cacat saudara diberikan kesempurnaan oleh Yesus Kristus pengharapan saudara di dalam dunia ini juga pengharapan orang percaya banyak sekali digerogoti oleh pencobaan sehingga seringkali saudara dan saya bisa menyaksikan keyakinan kita akan hidup yang kekal kalau saudara pernah jatuh di dalam dosa yang cukup berat saudara mungkin sekali bertanya-tanya apakah saya ini orang yang sudah percaya Yesus atau tidak atau waktu saudara dekat dengan kematian itu saudara bergumul saya masuk surga enggak saya masuk surga enggak saya masuk surga enggak pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti jiwa kita sehingga membuat pengharapan kita itu hampir-hampir saja pupus tetapi karena pengharapan itu datang daripada Allah dia tidak akan pernah pupus walaupun seolah-olah dibuat tertindih oleh berbagai macam pencobaan berbagai macam penderitaan yang kita alami tetapi kelak nanti ketika Yesus Kristus datang kedua kali pengharapan kita adalah pengharapan yang penuh pengharapan kita adalah pengharapan yang kaya dan jauh lebih indah dari hari ini kenapa? karena sudah digenapi sudah digenapi dan disempurnakan oleh Allah tidak ada lagi kecacatan di sana tidak ada lagi rasa tertindih tidak ada lagi rasa tertindas tidak ada lagi perasaan seolah-olah kehilangan daripada pengharapan itu sudah tidak ada kenapa? karena telah digenapi dan disempurnakan oleh Yesus Kristus di akhir jaman nanti jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika 1 Korintus 13 ayat 13 berbicara mengenai demikianlah tinggal ketiga hal ini itu berarti iman, pengharapan, dan kasih bukan saja ada di bumi ini tetapi terus berlanjut sampai ke dalam kehidupan kita yang kekal di sorga nanti iman, pengharapan, dan kasih sudah ada di sini dan akan disempurnakan di waktu yang akan datang yaitu ketika Kristus datang kembali dengan demikian saudara kita memberikan suatu kesimpulan yang sama seperti minggu yang lalu bahwa kasih ketika kita menerapkan itu di dalam kehidupan kita secara personal maupun di dalam komunal saudara komunitas orang percaya kita menemukan bahwa banyak sekali tuntutan yang membuat kita harus menyangkali diri kita membuat diri kita itu harus bersedia memikul salib untuk melakukan kasih kita tidak dapat lepas daripada penderitaan untuk kemudian menyatakan akan kemuliaan Allah di dalam kehidupan engkau dan saya kita tidak bisa lepas daripada penyangkalan diri dan mikul salib saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Paulus berkata di dalam Filipi saudara pasal yang keempat bagaimana dia menanggung begitu banyak penderitaan demi Injil Kristus itu diberitakan kepada jemaah Tuhan saudara bisa baca itu di dalam teks-teks yang terkait di dalam Filipi pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat bagaimana Paulus itu berbicara begitu panjang lebar tentang pergumulan dia menanggung salib Kristus dia menderita dia dipenjarakan oleh Injil Kristus tetapi dia bersuka cita karena itu kenapa karena itu memberikan manfaat manfaat bagi umat Allah mereka melihat akan kesetiaan kepada Kristus mereka melihat akan ketekunan di dalam iman kepada Kristus di dalam diri daripada Rasul Paulus saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membawa kemuliaan Kristus untuk membawa atau memancarkan berita Injil Kristus saudara tidak bisa lepas daripada penyangkalan diri dan pikul salib itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya dan seluruh ekspresi kasih kita adalah gambaran daripada kasih Kristus kepada orang berdosa gambaran kasih Kristus kepada orang berdosa karena itu saya ulangi kalimat daripada Abraham Kuyper tanpa kasih itu berarti tanpa Kristus karena Allah adalah kasih dan Kristus itu adalah manifestasi final dan ultimat dari kasih Allah yang sempurna jika tanpa Kristus maka tidak akan pernah ada tubuh Kristus orang percaya jadi kasih adalah identitas orang percaya sebagai umat Allah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dan 15 ayat 12 berkata hendaklah kamu mengasihi sama seperti Kristus juga mengasihi dengan kasih orang mengenal bahwa kau adalah murid-murid Kristus dengan demikian saudara kita boleh menyelesaikan harta kedua yang Allah tanamkan yang Allah berikan di dalam jiwa daripada orang-orang percaya yang adalah becana yang rapu yaitu kasih Allah dengan tujuh aksioma tujuh inti aksioma yang kita pelajari daripada pemikiran Jonathan Edwards dengan eksposisi Alkitab yang begitu dalam kita bersyukur kepada Tuhan dan biarlah firman Tuhan ini bukan sekali lagi kita dengar kita mengerti saja tetapi mari kita menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Allah ini kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian mari kita berdoa Bapak di dalam kerajaan surga kami bersyukur untuk anugerah Allah yang begitu limpah di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan kami bersyukur karena engkau mengaruniakan kasih kekal Allah di dalam jiwa kami sehingga kami dapat menikmati relasi mutual di dalam Allah tritunggal di dalam kasih dan kegembiraan yang begitu indah diantara Bapak anak dan roh kudus biarlah engkau boleh mendorong kami membakar jiwa kami dengan kebenaran firman ini untuk kami boleh mengamalkan menyatakan kasih Kristus kepada dunia menyatakan kasih Kristus kepada sesama orang percaya lainnya kami mohon belas kasih Tuhan jika kami begitu lemah jika kami kurang kekuatan biarlah engkau mengaruniakan kepada kami kekuatan untuk mengerjakan kehendak Allah ini dan bagi mereka yang belum mengalami kasih Allah kami berdoa agar Tuhan berkenan di dalam kedaulatan Tuhan memberikan anugerah kasih Tuhan kepada mereka yang belum percaya terima kasih Bapak di sorga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur amin terima terima